Kenapa fa'innahu awalu bid'atin duharat fil-Islam? Karena bid'ah pertama yang muncul di dalam Islam ini adalah bid'ah dimana seseorang menilai sesama Muslim sebagai kafir. Fakaf faru ahlaha al-Muslimin dengan penilaian itu yang mengkafirkan saudara yang memiliki Muslim dan kemudian menghalalkan darah dan harta mereka. Boleh dibunuh, boleh dirampas hartanya. Itu yang kita kenal dengan sebagai kelompok khawarij. Kelompok ahlul bid'ah yang mengatakan bahwa siapapun selain kelompok mereka itu adalah di dalam kebatilan, di dalam kesesatan bahkan disebut sebagai kelompok kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin, mari kita lanjutkan ta'lim kita yakni pembahasan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Lukluq wal-Lukluq wal-Marjan. Hari ini kita sampai pada hadis yang ke-39. Haddathana Muhammad wa Ahmad ibn al-Sahid kala Haddathana Uthman ibn Umar dari Abu Hurairah radiyallahu anna sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda apabila berkata atau berujar seseorang kepada saudaranya sesama muslim maksudnya kembali dengan kata-kata satu dari keduanya hadirin menurut penjelasan para ulama yang kita bisa dapatkan penjelasan-penjelasan seperti ini jadi berdasarkan hadis yang kita baca tadi tidak boleh melakukan takfir atau menyebut saudara sesama muslim sebagai orang kafir sebelum nyata-nyata ia memang memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai kafir misalnya yang menyatakan bahwa dirinya murtad dari Islam maka bisa dikatakan kafir atau kemudian tidak ditemukan hal-hal yang menyanggah atau hal-hal yang menghalang-halangi untuk ia disebut sebagai kafir jadi apa al-hukmu bako'u makana ala makana bahwa hukum itu ditetapkan pada yang telah terjadi sebelumnya sebelum tidak ada hal-hal baru yang bisa merubah hukum itu atau ada kaedah yang mengatakan bahwa al-aslu al-adam bahwa asal sesuatu itu adalah tidak ada sehingga selama tidak ada atau tidak ditemukan unsur-unsur yang menyebabkan seseorang bisa dikatakan sebagai kafir maka tidak ada kekafiran pada diri seseorang itu diantara kaedah kuliah atau kaedah kaedah universal yang terdapat di dalam bab ini adalah makolau syekhul islam ibrutenia adalah yang dikatakan oleh syekhul islam ibrutenia beliau mengatakan seseorang yang telah diyakini sebagai muslim tidak boleh keisaman itu dihilangkan hanya karena penilaian yang masih syak masih ragu-ragu artinya tidak boleh seseorang menyebut saudaranya yang muslim yang nyata-nyata islam dengan kata-kata hey kafir gara-gara sesuatu alasan yang masih tidak jelas sehingga dia tetap di dalam keislamannya sampai tegak sebuah dalil sebuah huja bahwa tidak diragukan lagi bahwa dia adalah kafir hadis yang kita baca tadi yaitu bahwa Rasulullah mengatakan siapa saja yang bilang kepada saudaranya sesama muslim hey kafir maka sungguh telah kembali biha dengannya yakni dengan qawliya kafir sopo ahaduhuma satu dari keduanya dalam hal ini juga dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah yajibu'al ikhtirozu mintakfiril muslimin bidzunub wal khatoya wajib menghindari menilai sesama muslim ya dengan penilaian kafir hanya karena perbuatan dosa tertentu atau kesalahan tertentu kenapa fa'innahu awalu bid'atin duhar fiil islam karena bid'ah pertama yang muncul di dalam islam ini adalah bid'ah dimana seseorang menilai sesama muslim sebagai kafir fakaf faru ahlaha al muslimin dengan penilaian itu yang mengkafirkan saudaranya yang memiliki muslim dan kemudian menghalalkan darah dan harta mereka boleh dibunuh boleh dirampas hartanya itu yang kita kenal dengan sebagai kelompok khawarij kelompok ahlul bid'ah yang mengatakan bahwa siapapun selain kelompok mereka itu adalah di dalam kebatilan di dalam kesesatan bahkan disebut sebagai kelompok kafir sampai sekarang masih ada di mesir misalnya ada kelompok yang namanya disebut kelompok takfiri pokok gak cocok dengan pendapatnya kafir gak cocok dengan pendapatnya sesat padahal padahal itu hanyalah perbedaan di dalam memahami nas-nas agama dalam ilmu hadis misalnya ibnu hajar di dalam kitabnya hadiyusari hadiyusari itu adalah makaddimah dari kitab beliau yang berjudul fatful bari beliau menjelaskan tidak dipungkiri bahwa di dalam sahibu hajar terdapat sejumlah periwayat yang itu berasal dari firkoh firkoh ahlul bit'ah dari kelompok-kelompok ahlul bit'ah kemudian beliau merinci ada muadazilah ada syiah ada wakiful quran ada nausibi ada qodariyah dan sebagainya dan ibnu hajar dalam hal ini tidak pernah mengatakan mereka sebagai kelompok kafirin tapi menyebutnya sebagai kelompok ahlul bit'ah misalnya ada seorang perawi namanya abban bintu kelompok abban bintu kelompok itu dipakai di dalam sahib muslim juga dipakai di dalam sahibu khari tapi dia adalah orang syiah yang sikoh sehingga dikatakan oleh ibnu hajar kita ambil kesikohannya kita buang kesiannya karena dalam pandangan beliau selama hadis yang diriwayatkan itu tidak ada hubungan atau tidak ada kaitannya dengan paham bit'ah yang diyakininya itu bisa diterima jadi inilah bahayanya menilai sesama muslim dengan kata-kata ya kafir padahal hanyalah perbedaan di dalam memahami nasa agama kalau mengatakan kafir berdasarkan cintanya kalau yang itu jelas misalnya dia bukan selam kafir tapi kalau kan di dalam malpur kan ada misalnya kafirlah alakah kafirlah kalau misalnya menyebut Tuhan selain dua kayak gitu kan ada orang Islam yang bisa melakukan itu artinya menuhankan selain Allah itu kalau kita memahami kamu itu bisa kalau berdasarkan sifat itu boleh ya nanti ada ke kafir dalam arti berdosa aja bukan kafir dalam arti keluar dari Islam kalau kafir keluar dari Islam kan ada ini ada rentetan hukumnya ada rentetan hukumnya ya harus di kalau dalam jinaya Islam ya harus dipanggil di pengadilan suruh masuk lagi ke dalam Islam kemudian kalau tidak mau kan berat hukumannya kan hukuman mati hukuman rida itu hukuman mati ya ya kalau misalnya kan makanya dalam Al-Quran kekafiran itu kan dibagi ada kafir musyrikin ada kafir ahlul kita memang mereka berada di luar lingkaran Islam misalnya ada ayat mengatakan ya memang dalam doktrin Islam apa paham atau apa paham trinitas itu ya yang dalam ayat tadi itu memang dikatakan sebagai paham yang kafir dalam arti tidak sesuai dengan syariah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad memang di Indonesia ini kan jadi problem karena istilah-istilah yang itu khas dalam Islam juga dipakai oleh pusat-pusat keyakinan di luar Islam sehingga nanti ada pemahaman yang berbeda dan itu akhirnya menjadi sebuah pemicu ya misalnya bahasa iman kemudian kafir kemudian murtad itu kan istilah-istilah yang ada di dalam syariat Islam ketika ia dipakai oleh agama lain dengan pemahaman versi mereka ya akhirnya melahirkan kesalahpahaman kesalahpahaman jadi dalam Islam apa namanya siapapun orangnya yang ia menolak la ilaha illallah muhammad rasulullah maka posisinya adalah kafir kafir dalam arti menolak kebenaran yang diajarkan oleh nabi yakni menolak ajaran agama tawheed nah kenapa saya cerita begini ini kan pernah terjadi di sebuah perguburan tinggi negeri itu ya walaupun waktu itu nadanya guyon ada teman saya yang muslim kemudian memanggil temannya yang non muslim itu kafir ini kafir itu marah benar dia mengatakan saya ini orang baik saya bukan peminung saya bukan penjudi apalagi judi online saya bukan tukang nyabu kok saya disebut kafir saya ini orang baik baik ketika teman yang muslim tadi menyebut kafir sebenarnya kan tidak salah karena memang non muslim itu dalam konteks doktrin islam adalah kafir katkavarul latina paulu tadi apa namanya innal latina kafaru min ahlil kitab musyrikina sudah jelas ayatnya bahwa kafir dalam konteks pemetaan keyakinan dalam misalnya ada kafir golongan ahlul kitab ada kafir golongan musyrikin itu peta keyakinan pada zaman nanti jadi kalau musyrikin itu adalah orang-orang yang beragama tidak pakai kitab suci yang diperdomani dasarnya adalah cerita-cerita dari leluhurnya jari wong bihan ingin naiki jari wong bihan ingin naiki tidak ada dasarnya sementara ada yang pakai dasar kitab suci orang Yahudi pakai Tawrat orang Nasrani pakai Injil atau Bible walaupun dalam keterangan Al-Quran kitab-kitab itu sudah kehilangan originalitasnya tapi mereka memiliki kitab oleh sebab itu disebut sebagai kafir ahlul kitab karena dalam beragama meskipun mereka di luar lingkaran Islam tetap menggunakan kitab suci wafi hadhal hadisi minazajari antakfiril muslimin ammatan secara umum hadis ini melarang atau mengecam dengan kecaman yang keras orang-orang yang menyebut saudaranya sesama muslim sebagai kafir nah nah hadil ahadithu ala wajh taglidhi watashbih bil kufar ala wajhil hatiqo jadi bukan kemudian gara-gara menyebut hai kafir terus yang mengatakan kafir secara hakiki cuma apa namanya dia dikatakan sebagai ya ada larangan larangan yang keras ada juga yang mengatakan kalau diterus-teruskan ya lama-lama bisa apa kalau suka begitu dikhawatirkan nanti mati secara su'ul khotimah seperti matinya orang kafir karena apa ya kehilangan khusnudton padahal kan dalam akhlak islam kita harus mengedepankan khusnudton bukan yang sebaliknya sebenarnya di Indonesia ini masih ada sih kelompok-kelompok yang kita katakan sebagai takfiri misalnya ada satu acara yang beberapa hari yang lalu viral ya di media sosial ada baikat pengesahan islam ya apa yang lainnya sisamnya tidak itu memang kelompok-kelompok sungguh pendek ya kelompok-kelompok yang pemahamannya memang sangat sederhana kalau pengetahuannya wawasannya sesederhana itu ya bagaimana lagi ada yang kalau sholat di masjidnya terus masjidnya di pel itu ketahuan tapak suci ditempel jadi intinya adalah larangan praktek itu merupakan praktek yang menimbulkan dosa besar sehingga seakan-akan dikatakan dekat-dekat dengan kekafiran berikutnya bab tentang hadis yang menerangkan kondisi keimanan seseorang yang benci dengan orang tuanya padahal ia tahu sehingga dia tidak mau menyebut si A itu adalah orang tuanya padahal dia itu adalah dia tahu bahwa dia itu adalah orang tuanya saya pernah punya teman waktu kuliah dulu katakanlah ibunya bernama Tini ayahnya bernama Tono misalnya begitu anaknya misalnya namanya Solikin dia tidak mau disebut Solikin bin Tono tidak 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 betul tapi dia menyebut namanya di dalam tulisan-tulisannya Solikin bin Tini dia kembalikan kepada ibunya saya tanya loh itu kan nama ibumu pada bin itu harus nasab itu harus ke ayahnya saya tidak bisa karena ya saya tahu ayah saya itu jelek suka marah-marah sama ibu saya suka nempel ibu saya jadi saya membela ibu saya saya tidak mau menyebut nama saya itu bin bapak saya karena orangnya buruk akhlaknya tidak baik sampai disitu iya walaupun begitu kan tidak boleh karena nasab itu tetap dikembalikan kepada bapaknya hadithu abidh zarrin radiyallahu an'an sami'an nabiya s.a.w yakulu hadith abudzar radiyallahu an'an sesungguhnya ia mendengar nabi s.a.w berkata laisa min rojulin orang siapa saja ia idda'ali ghairi abihi yang ia mengaku-ngaku atau mendaku pada yang selain bapaknya padahal itu orang lain dia bilang bapaknya wahuwa ya'lamuhu dan ia mengetahuinya beda kalau tidak mengetahuinya illa kafaro kejuali ia kafir kan seringkali kita membaca berita ada anak ditaruh di tengah jalan ada bayi ditaruh di tempat sampah terus adanya nangis kemudian dipungut orang itu tidak tahu siapa yang mengeruk termasuk itu di sebuah panti asuan ya saya tidak menyebut panti asuan tiba-tiba tiba-tiba saja subuh-subuh di depan pintu panti itu ada kerdus terus di dalamnya ada bayi ada dotnya terus ada tulisan di bawahnya mohon dirawat nanti kalau sudah gede saya ambil ya dirawat itu ngananya cantik ya dan sampai gede sampai gadis sekarang ya tidak ada yang ambil malah di ketintang itu pernah saya dikasih tahu tamir masjid yang ada disitu kan namanya masjid baik tul hak ada petugas pengambil sampah itu nemu bayi di salah satu tempat sampah masyarakat disitu bayinya laki-laki seperti anaknya lontok jadi warnanya putih hidungnya mancung diminta orang tidak mau masalahnya turis dibuat ya kalau sudah begitu namanya bin abihi dia putra ayahnya ayahnya siapa yang tidak tahu bin abihi tapi pada intinya bahwa memalsu nasab itu perbuatan yang terlarang dalam islam karena ada ini ada efek yang panjang ketika seseorang menolak mengakui bahwa yang diatasnya itu adalah ayahnya sama saja yang menolak kakeknya menolak datuknya dan menolak semuanya karena itu adalah silsilah yang tidak berhenti tapi terus sampai ke atas orang siapa saja ia mengaku atau mendaku pada yang selain ayahnya ia melakukan kekafiran ya kan itu fiil mati dan siapa saja yang ia mendaku kaum pada suatu kaum padahal pada kaum itu yang tidak memiliki nasab misalnya ya katakanlah yang kalau di yang kan jelas di komunitas Arobi misalnya ada Al-Katiri ada apa namanya Asagaf ada ada satu apa namanya seger Asagaf pas pas aku ga on ngare seger cuma ya sekarang ini kan ada orang itu menggunakan nama dan dia mungkin tidak tahu kalau itu adalah marga sehingga ada toko terkenal misalnya siapa Asagaf itu sebagai nama misalnya saya pernah punya mahasiswa namanya Habib Abdullah Al-Haddad memang seorang kokoh terkenal namanya Habib Abdullah Al-Haddad saya panggil masiswa siapa namamu saya di absen itu Habib Abdullah Al-Haddad berarti kamu Al-Haddad tidak tahu dikasih nama begitu kalau Arobia hidungnya manceng jelas jawa jadi dia tanpa tidak tahu orang tuanya itu bahwa ini begini Al-Haddad itu adalah marga dan sebagainya atau fam itu ya terus dia kasih intinya ada tokoh misalnya terkenal di sini Ahmad Albar kemudian dikasih nama anaknya Ahmad Albar kan sering begitu padahal Albar itu kan marga namanya Ahmad karena dia ke atas ketemu tokoh atau leluhur namanya Albar hanya Ahmad Albar walaupun ujung-ujungnya almarhum juga kalau anaknya dari perkawin anaknya lahir dari perkawin tidak jelas maksudnya gak ketahui papaknya iya kalau dalam VG dinasapkan ke ibunya makanya kalau ia perempuan yang menjadi wali nikah itu adalah kepala negara kan keren wali nikahnya kepala negara maksudnya anak ya hakim kan maksudnya kepala negara cuma presiden kan banyak urusannya diserahkan ke menteri agama menteri agama banyak urusannya diserahkan ke kepala KUA jadi tapi kepala KUA itu atas nama kepala negara dia perpanjangan dari kepala negara dan itu sudah ada ininya ada ada semacam protaknya kan banyak murid-murid saya yang sudah jadi kepala KUA itu gimana ya numpah pasti apa apa kerabatnya terus datang ke saya anaknya gini-gini-gini oh iya ada ininya ada protaknya ada protak jadi untuk menunjukkan betapa kerasnya kecaman agama kepada orang yang memanipulasi nasab ataupun orang yang apa menisbahkan dirinya pada nasab yang sejatinya itu bukan nasab dia padahal ia tahu ya memang kan begini ya itu nanti yang membedakan dengan hukum perdata barat itu yang disebut sebagai BW Burkley White Book dalam Islam anak itu artinya nasab itu hanya bisa didapatkan dari proses perkawinan atau pernikahan yang sah jadi kalau dalam perdata barat itu nasab itu bisa apa didapatkan lewat dua cara pertama perkawinan dan kedua putusan pengadilan misalnya saya adopsi anak orang kemudian saya bawa ke pengadilan supaya anak ini dinasabkan ke saya itu kan tidak boleh karena itu sama saja dengan memanipulasi nasab kalau Mbak Yusaya dulu karena dalam pernikahannya dia tidak dikronai anak terus kemudian dia ambil anak asuk jadi ada santrinya itu anaknya merjel anaknya yang ke-13 itu diambil sama dia ketika masih bayi merah nah misalnya anaknya itu namanya Anton bin parto itu ya saya namanya parto di kakaknya tertulis Anton bin parto tidak bin bin yang mengadopsi atau memungutnya walaupun dalam konsep adopsi kan tidak ada dalam Islam karena konsep adopsi itu adalah konsep barat dimana seseorang bisa dan dia akan memperoleh hak-hak yang sama seperti anak yang didapatkan lewat pernikahan tadi misalnya waris kan dalam Islam kewarisan itu didasarkan pada kekerabatan kalau tidak ada kekerabatan ya tidak bisa dapat warisan ya kerabatan itu banyak maksudnya ahli waris itu banyak tapi kan tidak semuanya dapat ada yang mahjub ada yang tertutup oleh yang terdekat baik ya dulu ala tahrimil intifa'i minan nasabil ma'ruf hadis menunjukkan haram hukumnya seseorang menghilangkan nasab dirinya ya mungkin karena malu mungkin karena karena dulu wanwayanya terkenal sebagai antar togel misalnya orang contoh saja terus akhirnya dia malu tidak mau menasabkan dirinya kepada tokoh yang misalnya yang contoh saja terkenal dengan apa perilaku yang tidak baik itu tetap saja tidak boleh orang menghilangkan nasabnya kemudian masuk ke dalam nasab orang lain ya nasab orang lain sehingga tidak syak lagi bahwa perilaku itu termasuk dosa besar ya karena tadi saya itu punya orang tua namanya ma'rifan kakek saya namanya syahid sehingga saya sering menulis nama saya itu bah syahid maksudnya bani syahid katanya teman-teman ah numpah koyok Arobi ya koyok tapi tapi nama saja itu bukan sesuatu yang mengada-ada memang faktanya seperti itu ya mungkin karena pergaulan saya mulai kecilkan di lingkungan Arobi sehingga ketularan beritik itu ngurungnya podo ay pancet ay bukan ketularan beritik tapi setidaknya apa karena mulai kecil pergolanya disitu ketularan ini ya budayanya budaya bahasa bahasa Arabnya sehingga ketika belajar bahasa Arab itu terasa sangat mudah karena ada terbentuk budaya beritik beritik yang beritik 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 itu ada ini ada protaknya di dinas Dukcapil sana ada jadi misalnya saya mengambil anak pungut istilahnya ya anak pungut tadi Anton Bin Parto terus tertulis di sana apa anaknya namanya Anton Bin Parto tulis itu aja orangtua samsudin tapi dalam tanda kurung asur orangtua asur sehingga dia bisa dapat anak asu anak pungut walaupun tidak diakui orangtuanya misalnya itu tidak ada satupun manusia Indonesia yang tidak berhak memperoleh akta kelahiran semuanya tanpa kecuali asal dia berupa manusia itu berhak memperoleh akta kelahiran tidak ada orang orang yang tidak dapat akta kelahiran tapi kan jatanya karena tidak dapat dari orangtua dan tidak mau ngomong-ngomong kalau jendengan tahu kan nama orangtuanya hanya itu yang apa-apa nanti ada tapi yang yang jelas dapat akta karena tidak ada yang tidak dapat akta itu itu mandatory atau namanya undang-undang undang-undang jadi masalah kan jadi nama orangtuanya itu saudara saya yang menaksui itu ya sebenarnya kalau itu seperti yang saya katakan itu loh misalnya namanya Anton Bin Parto jadi namanya tulis Anton Bin Parto itu nama orangtua saya tapi orangtua dalam arti orangtua suung jelas kok itu namanya Bin Parto bukan bin samsudin sehingga nama anak-anak itu ditulis nama-anak Anton Bin Parto itu namanya orangtuanya samsudin nanti karena yang ikut tapi yang menjadi masalah ini tidak tahu nama orangtua yang berapa nanya itu seperti Nabi Isa kalau itu kan ya tapi kan namanya terekam tuh masa orang yang selama dia pernah kakinya nginjak tanah ya pasti dikenal orang ya artinya yang begitu hanya satu di dunia ya Isa Putra Mariam saja enggak ada yang lainnya begitu suri pasti ketemu enggak ada orang kemudian ini enggak ada bapaknya ibunya saya yang ada ya kok kayak Nabi salah lah ya om jangkankan gitu kok orang sembunyi dalam lubang aja ketahuan kok oleh Bin itu ya badan intelijennya Nabi namanya Bin tidak syak lagi yang demikian termasuk dosa besar karena semua dinyatakan oleh para ulama semua perbuatan yang diancam oleh dalil baik Al-Quran atau Al-Hadis dengan ancaman lahnat atau ancaman neraka maka dia itu adalah gabiroh atau perbuatan dosa besar ya sarannya karena tahu kalau enggak tahu ya namanya saja enggak tahu baik hadis berikutnya ya sama saja hadis janganlah kalian membenci barang siapa yang membenci abihi bapaknya maka itu adalah perbuatan kekafirannya dalam arti perbuatan dosa yang besar tadi hadis hadithu sa'id bin nabi waqus wa'abi bagraqona sa'adun berkata sa'ad bin nabi waqus sami'tun nabi ya aku mendengar nabi barang siapa yang mengaku pada selain ayahnya selain bapaknya Jadi menunjukkan bahwa praktek seperti itu memanipulasi nasab Atau menolak mengakui nasabnya yang asli Itu termasuk kebiratun atau dosa besar Yang menerangkan tentang sabda nabi bahwa si babul muslimi mencacimaki sesama muslim Fusukun adalah perbuatan fasik wakitaluh dan memeranginya Kufrun adalah perbuatan kafir Fusuk itu ya, kefasikan Orangnya disebut fasikun Makanya ada ayat kan Biksal ismul fusuku ba'dal iman Yang maknanya adalah Ba'idun anto'atillah Jauh dari ketaatan kepada Allah Hadis menunjukkan bahwa Perang yang terjadi antara sesama muslim Itu merupakan perbuatan-perbuatan kufriyah Yang dosanya Seperti dosa kekafiran Orangnya ya tetap di dalam islam Tapi dosanya seperti dosa kekafiran Yang menunjukkan itu adalah dosa besar Lagi mana sesama islamnya Tengah-tengah bingung Walilah ilham Mesisan takbiran Itu kan waktu Inggris Atau sekutu datang ke Surabaya Untuk melucuti ini ya Senjata arek-arek Surabaya Yaitu kan divisi yang mendarat di Tanjung Pera itu adalah Divisi Gurkha Gurkha itu adalah orang-orang lokal India Yang direkrut oleh kolonial Inggris Untuk menjadi tentara mereka Nah di dalam Gurkha itu banyak yang beragama islam Mereka di briefing Memerangi masyarakat musyrikin yang ada di timur jauh Masyarakat penyembah berhala Termasuk di dalamnya itu ada yang kemudian jadi Perdana Menteri Pakistan Namanya Jendral Diakul Hat itu ikut perang Ikut perang di Jembatan Merah Ya tentu dalam barisan sekutu Karena dia adalah anggota tentara Gurkha Nah waktu Begitu berhadapan dengan arek-arek Surabaya Kok Allah Bapak Kok takbir Kok tanya memerangi penyembah berhala Briefingnya di sebelum perang itu Kok takbir Tidak berani nembak dia Tidak ditembak Ya nembak sesama muslim gimana Tidak berani nembak Ya mungkin yang lainnya yang tidak islam itu nembak Karena tentara Gurkha itu banyak yang muslim Lakinnahu kufrun asgur Tetapi itu adalah Kekufuran yang sifatnya Kufrun asgur Bukan kufrun akbar Kalau kufrun akbar kan kafir sungguhan Kalau kufrun asgur itu adalah perbuatan Yang dosanya itu mirip-mirip menyamai dosanya ke kafiran Nah tentu saja ini adalah Apa ya Pranata sosial ya Yang diciptakan islam Untuk menjaga Keharmonisan Untuk menjaga Keseimbangan dalam kehidupan Bermasyarakat Karena memang Pertengkaran itu kan kadang-kadang Diawali dari Hal-hal yang sifatnya Remeh sifatnya sederhana Seperti yang tadi Saya ceritakan tadi Padahal Konteksnya itu Guyon Ada teman dosen itu Kemudian Memanggil temannya Yang juga sesama dosen Yang ya kebetulan saja Non muslim Tersebut Fir kafir itu marahnya Marahnya itu serius Malah mengancam Melaporkan ke polisi Segala Ya kan Dianggap Bahwa Mengganggu Atau melakukan Kekerasan Psikologik Jadi pada dasarnya Kita malam ini Belajar itu Tidak gampang Atau tidak mudah Untuk Sampai mengatakan Orang islam lain Sesat kabir Ya gitu kan Bukan tidak mudah Tidak boleh Kan sekarang Banyak orang Ada ulama Kampang Menyebut yang Itu mungkin Lupa Tidak Tidak membaca Hadis nabi Bukan Bukan tidak gampang Mengatakan orang sesat Apalagi orang luqafir Tidak boleh Selama Tidak ada Bukti Yang nyata-nyata Bahwa dia telah Murtad Dari Agamanya Nah itulah yang disebut Dalam Sosiologi agama Neo Hawarijism Jadi Hawarit Versi baru Memang Tadi kan Dikatakan oleh Ibn Temi Bahwa Bid'ah pertama Yang terjadi Dalam islam Itu adalah Bid'ah Dimana orang Menilai Sudaranya Sesama muslim Sebagai Kafir Itu namanya Hawarij Karena itu salah satu Doktrin Atau abidah Hawarij Bahwa siapapun orangnya Yang pemahaman Agamanya Tidak sama dengan Kelompok atau komunitas mereka Disebut Kafir Nah itu Beranak pina Jadi Di generasi Ada saja Namanya Itu kan Tidak mudah hilang Yang namanya saja Doktrin kan Tidak mudah hilang Sehingga Sampai sekarang pun Kelompok-kelompok Neo Hawarij Atau Pewaris Doktrin Hawarij Itu masih ada Yaitu Mereka-mereka Yang dikit-dikit Bilang kepada Temannya Kafir Dan lain sebagainya Hanya Karena perbedaan Pemahaman Di dalam Memahami Nas-nas agama Siapa yang Menjamin Bahwa dia yang Paling benar Apa ada SK dari langit Yang kemudian bilang Bahwa Dialah kebenaran Yang paling Benar Tidak ada Baik saya kira Untuk sementara Cukup dulu ya Insyaallah Kita Lanjutkan Pada Pertuan-pertuan Yang akan datang Aku luka Lihat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton